Halo selesai, selamat datang kembali di Echa Markecha Channel Halo guys, sebelumnya kenalin nama aku Echa dan aku adalah seorang tarot reader dan juga aku ada beberapa konten-konten horror lainnya di channel youtube aku, kalau misalnya kalian pengen konsultasi tarot atau face reading secara personal kalian bisa diem instagram aku Echa Markecha atau menggunakan telegram aku Echa Markecha dan kalau kalian pengen leer kesalahan aku, kalian bisa datang ke instagram aku Echa Markecha, terima kasih oke guys jadi di video kali ini aku bakal nge-review film Badara Wuhi yang baru aja aku tonton ini kalian bisa liat ya, aku udah nonton nih filmnya oke udah aku kasih liat tiketnya bahwa aku udah nonton filmnya hari ini dan tadi sore nah, aku bakal kasih kalian review kira-kira ini worth to buat kamu tonton itu worth worth it gak sih gitu ya nah, aku bakal kasih gambaran secara garis besar mengenai film ini ini tuh filmnya kurang lebih sama dengan film KKN Desa Penari yang sebelumnya cuman perbedaannya di alur ceritanya aja jadi kalau di video sebelumnya lebih mengisahkan tentang pertemanan anak kuliahan yang sedang KKN dan lain sebagainya kalau di film ini dia lebih kayak ke menceritakan kejadian yang mungkin sebelum dari KKN itu terjadi mungkin ya karena ini bersifat dari penerus ketua desanya yang mengurus pencarian penarinya itu kemudian nah, penerusnya ini mungkin bermasalah setelah dia keluar dari desa penari itu nah, disini yang menurut aku disini yang menurut aku ceritanya itu masih agak sedikit mirip dengan di film yang sebelumnya cuman yang berbedanya itu disini lebih kayak ke menunjukkan tentang keluarga jadi dimana dia dengan adiknya gitu ya jadi tidak semata-mata hanya tentang pertemanan tapi juga tentang keluarga juga ada di video ini eh maksudku di film ini juga ada selain jadi di film ini tidak hanya mengisahkan tentang pertemanan tetapi juga tentang kakak dan adik begitu ya nah di film ini aku ngerasa untuk jumpscarenya oke cuman cuman kalau kita lihat lagi dengan film-film yang sebelumnya menurut aku jumpscarenya untuk di film yang kedua agak kurang tapi sejauh yang aku lihat untuk perkembangan ceritanya lebih menarik dan lebih oke untuk di film ini dan juga aku ngerasa untuk pengambilan gambar dan lain-lainnya juga sudah oke cuman hanya di bagian pada saat pengambilan jumpscarenya itu aja sih menurut aku mungkin karena jumlah jumpscarenya juga agak kurang banyak dan juga jika dibandingkan film-film sebelumnya ini jumpscarenya tidak sebanyak di film-film yang sebelumnya cuman yang menariknya disini itu di alur ceritanya dan juga gimana ya kayak special effectnya kayak makeupnya dan juga apa ya kayak pemerannya actingnya itu oke sih kayak oh jadi kayak ini worth buat ditonton jadi kayak misalnya kamu lagi gabut nih terus kamu pengen menonton film horror menurut aku film Badarauhi masih oke buat kamu tonton gitu ya cuman kan berhubung ini tuh rilisnya bersamaan dengan film siksa kuburnya Joko Anwar nah itu nanti aku bakal kasih nih perbandingannya cuman nanti kalian bisa stay tune aja di channel aku aku juga bakal bahas nih perbandingannya kira-kira misalnya kalian bingung mau nonton yang mana budget tipis gitu ya nanti aku bakal bandingin nih buat kalian nah kalau di Badarauhi di Badarauhi ini sendiri dia untuk sequel ceritanya itu udah oke cuman di jamscanernya agak sedikit kurang kurang banyak ya kurang lebih dan juga banyak sequel-sequel yang agak ketebak gitu mungkin karena di cerita sebelumnya itu sudah banyak di apa ya sudah banyak diketahui gitu ya kayak ceritanya terus juga dan lain-lainnya itu sudah tergambar gitu loh di otak kita begitu cuman kalau untuk ceritanya sih oke jadi ceritanya oke hanya aja mungkin untuk alurnya itu udah agak ketebak gitu ya udah agak ketebak karena mungkin di sebelumnya ceritanya sudah sangat viral begitu di twitter dan juga di filmnya tapi kalau untuk pengemasan ceritanya dan juga jalan ceritanya dan juga dalam untuk filmnya itu sudah oke banget sih menurut aku nah misalnya kamu tanya ke aku lagi nih kira-kira filmnya worth to worth banget buat ditonton gitu oke sih kalau dari aku ratingnya dari 10 itu aku kasih nilai 8 oke sih jadi kalau kamu pengen nonton jangan ragu-ragu ini filmnya bagus banget gitu cuman mari kita nanti bandingkan dengan sisak ber mana yang lebih bagus nah mulanya di film ini aku aku nyangkanya ini tentang sejarahnya si Badarawuhi kenapa dia bisa jadi seorang Badarawuhi gitu loh yang ada di pikiran aku seperti itu tapi ternyata enggak guys ternyata ini lebih kayak ke kisah mungkin yang sebelum KKN-nya terjadi mungkin ada cerita lagi gitu nah atau mungkin ini penggambaran cerita yang sama dengan KKN sebelumnya tapi dengan pemeran yang punya latar belakang yang berbeda jadi kayak oh begini ya kayak emang sih ada dia menceritakan tentang Badarawuhi tapi tidak yang bukan asal mulanya begitu jadi aku kayak oh jadi kayak gini gitu ya jadi kayak oh gini tapi setelah aku nonton oke sih nah guys terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku jangan lupa buat klik like komen dan subscribe-nya see you terima kasih